PSM Makassar resmi memperkenalkan tujuh pemain barunya untuk mengarungi musim kompetisi 2018. Ketujuh pemain tersebut terdiri dari satu pemain asing Asia dan enam pemain lokal yang sebelumnya membela berbagai klub liga satu musim 2017. Adapun pemain Asia berkeluarga negara Australia adalah Bruce Cite sesuai dengan yang dirumorkan selama ini. Sementara sisanya adalah dua ex-back Bali United, Abdul Rahman dan Hashim Kipu. Dua winger muda beda klub, Arshad Yusgiantoro yang merupakan mantan pemain Persegres-Gresic United dan Saldi yang merupakan mantan pemain Madura United. Selain itu, manajemen Joko Eja juga resmi memperkenalkan keeper Anyarnya yang membela Barito Putra musim lalu, Syahar Ginanjar dan striker muda ex-Persiba Balikpapan, Harry Susanto. Yang ada di ruangan ini adalah pemain-pemain baru yang baru bergabung dengan PSM. Masih akan ada pemain-pemain lagi, ini tidak terakhir, tapi akan ada lagi tambahan di depan, kita akan melihat. Munafri juga menjelaskan jika ketujuh pemain tersebut rata-rata dikontrak selama dua tahun kecuali Arshad Yusgiantoro. Sang arsitek tim Robert Rene Albert berharap kehadiran mereka memperkuat tim Joko Eja untuk memenuhi target manajemen meraih gelar juara Liga 1 musim 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya.